Halo 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 teman-teman balik bersama aku disini Leon di channel online kun lagi coy dan ya di video kali ini seperti biasa gua bakalan kasih kalian rekomendasi anime-anime lagi ya kan di video kali ini gua bakalan kasih kalian rekomendasi anime dengan kategori atau tema yang kalian bisa baca sendiri aja di judul ataupun di thumbnail dan intinya bakalan kayak gitu jadi yang mungkin tanpa lama-lama sebelum masuk videonya tanpa banyak bacot seperti biasa jangan lupa like, komen, share, subscribe, jangan lupa gabung discord link di deskripsi bawah dan jangan lupa follow instagram aku atlonex, jangan lupa kalau emang kalian pengen beli baju dimana? di atonlinedisciples, kalian follow aja instagramnya oke, jadi ya gitu aja, kita langsung masuk ke videonya sku sku ya langsung di anime pertama teman-teman ada anime dengan judul katekyoushi no one-san anime satu ini tuh akan menceritakan tentang sebuah MC anime yang ayahnya itu tiba-tiba pergi melakukan perjalanan bisnis dengan waktu yang cukup lama tidak pergi begitu saja ayah dari MC anime satu ini dia itu meninggalkan atau memberi anaknya 4 guru les private untuk mengajarkan dia selama ayahnya pergi maksudnya belajar gitu ya kan, belajar bareng lebih tepatnya belajar mabar free fire gitu ya, karena memang free fire adalah satu hal yang harus dipelajari dengan secara inti dan sangat jago jumpsuitnya intinya ya jadi apakah ketika ayahnya pulang si anaknya ini bakalan jago jumpsuit main free fire dan akan di kontrak ke leifos apakah tidak kalian coba tonton sendiri aja anime satu ini jadi anime satu ini memiliki dua episode dengan salah satu yang udah komplit jadi ya mungkin tanpa lama kita langsung next ke anime selanjutnya ya di next selanjutnya ada anime garden takamine ke no nirin kade animation ya jadi anime satu ini tuh akan menceritakan tentang sebuah MC anime bernama Tomoya yang dimana dia itu dititipkan ke kerabat jauh orang tuanya karena alasan pekerjaan di luar negeri yang gak ada orang di rumah lah ya jadi dia dititipkan ke orang lain coy dia udah tinggal bersama mereka lumayan lama jadi ya mereka udah akrab sampai kayak keluarga sendiri lah ya jadi ya keluarga itu terdiri dari dua saudara perempuannya dan ada bibinya atau tentunya gitu dan ada si MC bernama Tomoya satu ini nah ketika mereka semua gabut ya kan ketika pulang sekolah mungkin atau gak di jam-jam libur karena emang mereka sangat gabut mereka tuh mabar free fire bareng-bareng coy karena emang free fire tuh menyatukan segalanya dan membuat suasana lebih meriah gitu jadi ya jangan lupa mabar free fire dan add ID gua yaitu 38978870 jangan lupa isikan diamond juga oke jadi ya gitu aja anime satu ini memiliki satu episode dengan satu sama siang goi kita langsung langsung aja ke anime selanjutnya squish goi ya next selanjutnya ada anime dengan judul Shoukan Yugi 2 anime satu ini tuh akan menceritakan tentang sebuah MC bernama Makoto yang ayahnya selalu sibuk lagi-lagi sibuk dengan bisnisnya ya kan dan si MC anime satu ini dia tuh tidak mengingat ibunya dengan baik karena emang ibunya sudah meninggal ketika dia masih kecil ya jadi di ceritanya si MC anime satu ini suatu saat terkena sebuah kecelakaan yang membuatnya masuk ke sebuah rumah sakit eh tapi MC anime lagi-lagi walaupun hidupnya tuh sangat sengsara sangat tidak ada tujuan segala macem pasti ada sesuatu yang bakal terjadi sama dia jadi gak perlu dikasihani lagi coy nah di jam-jam gabut yang ada disana dia tuh memainkan sebuah pepan permainan yang dijual oleh penjual aneh gitu coy eh tanpa kelamaan dia tuh tiba-tiba masuk ke dunia free fire ya kan nah dari situnya baru cerita asli dari anime satu ini tuh mulai coy yang gimana dia akan mabar sama orang-orang yang ada di dalam rumah sakit itu kalau gak salah gue juga rada-rada lupa intinya temanya bakal seperti video kali ini ya kan jadi ya btw anime satu ini memiliki dua episode dengan satu yang udah komplit kalau kalian dari segi grafik ini rada-rada old atau jadul cuman yaudahlah kalian coba tonton sendiri aja oke kita mending masuk next ke anime selanjutnya ya di next selanjutnya ada anime dengan judul megane no megami ya jadi anime satu ini tuh akan menceritakan tentang MC yang lagi-lagi dan lagi-lagi bakalan hoki parah yang dimana dia tuh suka mabar free fire gitu coy nah ceritanya juga kurang lengkap kenapa dia bisa bertemu dengan pacarnya atau kenapa dia bisa mabar sama orang ini orang itu tapi ya intinya dia tuh bakalan mabar sama beberapa orang kayaknya ada dua heroine doang tapi ya bener-bener mantep parah lah ya dari grafiknya juga apalagi tuh bakalan sangat HD kalau gak salah itu yang buat T-rex lah jadi kalian coba tonton sendiri aja jadi anime satu ini memiliki dua episode dengan status yang masih ongoing jadi ya mungkin tambah lama kita langsung next lagi aja ke anime selanjutnya ya di anime selanjutnya ada anime dengan judul uchi no toto majide dekain dakedo mini konai anime satu ini adalah anime sota yang salah satu gue suka juga salah satu yang pernah viral pada masanya ya kan dari sama saat-saat bocil sultan kalau gak salah ini tuh salah satu yang ikut viral juga yang dimana kalau emang ceritanya ini tuh bakalan menceritakan tentang sebuah MC anime yang bocil tapi jangan panggil aku anak kecil paman ya karena emang dia tuh sangat-sangat wah kalian kalah lah kan jumlah sumur hidup dia tuh udah punya pacar dari kecil anjing bukan pacar malahan udah bisa mabar free fire anjing sangat-sangat di luar nalar jadi intinya si MC ini punya kakak perempuan yang dimana kakak perempuannya itu mengenalkan adiknya ini ke temen-temennya dia yang ya dari situ mulai bakalan ceritanya karena emang si MC juga suka mabar free fire gitu ya kan apalagi dia jago jam shot di free fire be itu pasti bakalan disuka oleh orang-orang jadi bagi kalian yang pengen disuka banyak cewek itu ya belajar jam shot aja karena ya itu adalah kuncinya cuy jadi kalian coba tetap sendiri aja anime satu ini memiliki dua episode dengan status yang udah komplit by the way jadi ya mungkin tanpa lama-lama kita langsung next ke anime selanjutnya ya di next selanjutnya ada anime dengan judul Cici Iroh Toiki ya jadi anime satu ini tuh akan menceritakan tentang sebuah persahabatan bagai kepompong gitu ya kan yang dimana ada sebuah tiga teman masa kecil yaitu dua cewek dan satu cowok atau ya dua heroine dan satu MC yang dimana mereka tuh tumbuh bersama-sama ya nama si MC itu Takashi dan dua heroine nya itu bernama Mika dan saya yang dimana mereka tuh gak ngelihat si MC atau si Takashi sebagai lelaki sejati gitu cuy dia memandang Takashi tuh kayak masih teman masa kecilnya yang kayak masih bocil lah ya tapi ya suatu hari Takashi gak terima dengan itu karena dia sudah jago jam shot dia tuh mengatakan jangan panggil aku anak kecil paman nah dari situlah baru dia memberitahu kalau emang dia tuh udah jago main free fire dan bukan bocil epep lagi nah dikarenakan si heroine ini gak terlalu percaya sama kata-kata si MC karena dia nganggap masih bocil gitu ya kan nah dia pun langsung ngajak buy one gitu sih ayo kita buy one buat room sana siapa yang jago jam shot dan set 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 kalian tau siapa yang bakalan menang dan ya kalian tahulah cerita yang bakalan gimana jadi ya kalian coba tonton sendiri aja anime satu ini memiliki dua episode dengan status yang udah komplit yang intinya jangan panggil aku anak kecil paman oke gitu aja sekian video kali ini gue anak kele online ya jadi mungkin sekian dulu video kali ini makasih banyak-banyak teman-teman telah nonton ya kan jadi ya kenapa gue record pasti cepet banget gitu ya mungkin karena emang gue ngomongnya cepet ya jadi makanya cuma 7 menit doang ini record sekarang anjing jadi ya mungkin kalau emang masih ada 1 menit layar hitam seperti biasa mohon maaf karena ya youtube kalau emang pengen dapet adsense banyak minimal 8 menit jadi ya makin maka aku panjangin sedikit lagi kalian bisa langsung close aja videonya ya gue gak terlalu peduli juga intinya gitu jadi mungkin sekian dulu video kali ini makasih banyak-banyak teman-teman gue online kunyek leon leon ekleon kunyek leon makasih banyak-banyak gitu aja bye-bye sampai jumpa video selanjutnya dadah sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax abone ol Terima kasih. Terima kasih.